Intro Salam sejahtera bagi kita semua Senang sekali bertemu kembali Pada channel Komsos Santo Yosef Pandan Untuk Renungan Mingguan Kita Bersama saya Pastor Charles Sebastian Kali ini tema renungan kita Pada hari Minggu Biasa ke-11 Adalah perkembangan kerajaan Allah Bagaikan benih yang tumbuh Yesus Kristus menjelaskan Bagaimana tanaman berkembang Bila orang menaburkan benih di tanah Dia pada malam hari pergi tidur Siang hari dia bangun Dia tidak tahu bagaimana persis Perkembangan dari tanaman itu Mula-mula tunas Kemudian satu persatu daun Kemudian semakin besar Dan mulai berbunga Akhirnya berbuah Sampai waktu panen tiba Begitu juga Tuhan menjelaskan Bahwa perkembangan kerajaan Allah itu Bagaikan Biji sesawi Satu Bibit tanaman yang sangat kecil Namun sesudah berkembang Menjadi cukup besar Sehingga burung-burung di udara pun Bisa bersarang pada cabang-cabangnya Saudara terkasih Memang kalau kita bayangkan Bagaimana perkembangan Benih tanaman Sesungguhnya merupakan Suatu keajaiban Betapa tidak Coba Kalau kita manusia Disuruh Untuk membuat Satu daun saja pun Tentu Kita tidak akan sanggup Apalagi kalau kita harus Membuat Bunga Yang begitu indah Didandani oleh Sang pencipta Kita tidak akan mampu Maka Perkembangan tanaman itu Sudah merupakan suatu Keajaiban bagi kita Dimana Ada Tiga hal Yang bersama-sama Bekerja sama disitu Ada unsur manusiawi Ada unsur alami Dan ada unsur yang ilahi Allah Menumbuhkan Tanaman-tanaman itu Dengan tanaman Dan pertumbuhannya itulah Yesus Menjelaskan Perkembangan Kerajaan Allah Maka Dengan itu Kita melihat Pertama Perkembangan Kerajaan Allah itu Mempunyai Proses Mempunyai proses Berarti Membutuhkan Waktu Membutuhkan Tahap Demi tahap Berkembang Semakin besar Kedua Kedua Bahwa Dalam proses itu Allah juga Mengajak kita Untuk dapat Berkolaborasi Bekerja sama Dan justru Karena Perkembangan Kerajaan Allah itu Merupakan proses Ada kalanya Kita lihat Berjalan Sebagaimana Perkembangan Tumbuh-tumbuhan Yang ditanam Kita manusia Kadang-kadang Menginginkan Sesuatu Cepat Kita menginginkan Proses Seperti Proses Kalau kita Mengadakan Sesuatu Secara Instan Cepat Kaya Cepat Membesar Cepat Berhasil Cepat Dapat Uang Hal itu Bertentangan Dengan Proses Proses Membutuhkan Waktu Proses Membutuhkan Tahap Demi tahap Proses Membutuhkan Berkembang Secara Alami Dan Disitu Allah Berkarya Saudara-saudari Bagaimanakah Kita Bisa Mengikuti Dan Berkolaborasi Berpartisipasi Dalam Pengembangan Kerajaan Allah Dalam Kehidupan Kita Setiap Orang Yang Percaya Memang Diundang Untuk Ikut Mengembangkan Kerajaan Allah Menghadirkan Kerajaan Allah Dalam Kehidupan Kita Di Dunia Ini Dan Menghadirkan Kerajaan Allah Mengembangkan Kerajaan Allah Terus Menerus Rasul Paulus Mengatakan Entah Baik Waktunya Entah Tidak Baik Tetaplah Wartakan Kabar Sukacita Tuhan Juga Mengajak Kita Tebarkanlah Jalam Entah Banyak Hasil Entah Kurang Banyak Tetapi Kita Diajak Untuk Terus Mengusahakan Agar Kerajaan Allah Nampak Dalam Kehidupan Kita Kerajaan Allah Itu Nampak Kalau Sungguh Sungguh Allah Yang Meraja Bukan Uang Yang Meraja Bukan Setan Bukan Iblis Yang Meraja Bukan Kekuasaan Yang Meraja Bukan Harta Benda Yang Meraja Tetapi Allah Meraja Bagaimana Ciri-ciri Situasi Suasana Kalau Allah Meraja Hukum Yang Utama Adalah Kasih Apabila Kasih Menjadi Tumpuan Segala Aturan Dan Hukum Disitulah Allah Meraja Dan Buah-buahnya Akan Nampak Ada Damai Ada Kasih Ada Sukacita Ada Kebenaran Itulah Tanda-tanda Bahwa Allah Meraja Apakah Allah Sudah Meraja Di Dunia Kita Dalam Kehidupan Kita Sesungguhnya Kita Masih Menemukan Bahwa Pada Banyak Kesempatan Masih Banyak Situasi Dimana Bertentangan Dan Tidak Sesuai Dengan Kerajaan Allah Dimana Ada Kebencian Dimana Ada Hox Dimana Ada Ujaran Ujaran Kebencian Perselisihan Kerusuhan Mementingkan Diri Sendiri Semuanya Ini Menunjukkan Bahwa Allah Belum Meraja Kerajaan Allah Masih Belum Berkembang Disitu Untuk Itulah Kita Manusia Dipanggil Untuk Ikut Serta Dan Kita Ikut Serta Dengan Berusaha Menjadi Saksi Kebenaran Saksi Injil Tuhan Dan Juga Mengusahakan Bahwa Allah Meraja Pertama-tama Di dalam Hati Di dalam Diri Di dalam Hidup Kita Sendiri Dalam Perayaan Ini Dalam Renungan Ini Marilah Kita Mengingat Bahwa Kita Bersyukur Bahwa Allah Mengajak Kita Untuk Berkolaborasi Dengan Dia Dalam Pengembangan Kerajaannya Dan Memang Tuhan Membutuhkan Kerjasama Dari Kita Manusia Dan Kita Walaupun Banyak Tantangan Banyak Kesulitan Kita Tetap Berdoa Datanglah Kerajaan Semoga Allah Akan Selalu Meraja Di Dunia Ini Dalam Kehidupan Kita Di dalam Hati Kita Masing-masing Terima Kasih Telah Mengikuti Tayangan Ini Bersama Dengan Komsos Santo Yosef Pandan Ikutilah Selanjutnya Renungan-renungan Yang Dibawakan Oleh Para Pastor Kita Dari Kesukupan Sibulga Di Channel Ini Dan Untuk Channel Kita Yang Tercinta Ini Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Tercinta Sibulga Tercinta Terima kasih telah menonton